Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah, saya tolong maaf ya Allah tahanan ya Allah, saya tolong maaf ya Allah Ya Allah, saya tolong maaf ya Selamat badan lagi ya? Iya Karena apa? Hari ini aktivitas untuk bola sendiri Ketua kelas tidak hadir ya Bu? Ketua kelas lagi izin syuting Dan untuk hari ini kan kita tadi sempat lihat postingan dari Bang Bilar sendiri Bahwa BDL sedang sakit dan kabarnya akan dilakukan operasi hernia Habib mungkin sudah mendengar atau sebenarnya? Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan, sehat wa'af ya Karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan Ya Allah, saya tolong maaf ya Ya Allah, saya tolong maaf ya Ya Allah, saya tolong maaf ya Allah sembuhkan penyakitnya Dan Allah mudahkan dalam setiap urusannya Dan proses di rumah sakit ya Bismillah Kalau benar-benar mas rumah sakit saya belum tahu Tapi kalau misalkan Nanti mungkin bisa memastikan kembali ke Bang B nya Habib dengan berpokon atau nanti seperti apa gitu Boleh nanti di sini, saya tolong maaf ya Benar-benar Bismillah, insya Allah saya tolong maaf ya Ya Untuk nama sendiri kemarin kan Kak Rp Namanya udah ada depannya Oh depannya udah Memang pemilihan nama sendiri? Memang dari Habib sendiri atau memang? Dari saya sendiri Tapi Kak Rp Terus di si horor melajat Akhirnya ada sebuah cerita dan insya Allah nanti saya ceritain Kenapa pemilih namanya itu Masih tetap proses lahiran di rumah atau seperti apa? Masih sekarang lagi jad besi kurang Terus masih memperkenalkan rumah sakit Kemarin abis timpus Dan alhamdulillah sekarang kondisinya udah bagus Untuk HPL sendiri kira-kira kapan BIP? 20-24 terus minis September ini ya? Oktober Oh bulan depan Bulan depan BIP tapi untuk selama Kak Kartika sebelumnya itu kan di rumah ya Untuk proses lahirannya sendiri ya Tapi ada request lagi Kak mungkin untuk Sama seperti sebelumnya gitu Itu apa aneh? Untuk lahiran dirumah Untuk lahirkan dirumah Nah dia udah ngotot maksa minta lahiran dirumah Panggil bidan ini Siapin ambulans dan lain sebagainya Saya pening Karena rumah sakitnya kan deket ke Jawa cuma 10 menit dari rumah Nah tapi kan kebanyakan artis biasanya lebih memilih rumah sakit yang berkelas Itu berkelas Itu rumah sakitnya alhamdulillah Biasa yang kita tematin juga bagus juga kan Sangat bagus Tapi memang itu dari hati Kak Kartika sendiri yang menginginkan Sebetulnya lebih mahalan bayar di rumah Beneran Karena bidannya banyak Yang di rumah sakit deh Karena lebih hemat 34% Mungkin bagi Kak Kartika sendiri lebih nyaman di rumah mungkin ya Mungkin dia lebih nyaman di rumah Karena trauma rumah sakit Oh trauma Tapi untuk kontraksi palsu sendiri sudah sering atau bagaimana? Kontraksi palsu sudah sangat-sangat sering Untuk persiapan babynya sendiri sudah semua Kamarnya Kamarnya udah komplit Semua udah komplit Boleh cek lihat di Youtube Oke Bajunya masih menggunakan baju adik sebelumnya Atau memang masih yang baru lagi di apa? Atau seperti itu? Pakaian baby 50% baru 60% baru ya Baru? Atau bahkan hampir semuanya baru Enggak lah 50% sampai 80% baru Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Bip